Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKPSTP dimanapun berada. Pada pagi hari ini Tuhan akan berbicara di dalam hati kita melalui firmanya, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus engkau baik bagi kami, engkau selalu memberkati kami, engkau mencukupkan segala sesuatunya khususnya pada pagi hari ini kebutuhan rohani kami. Berbicara lah Tuhan di dalam hati kami melalui firmanmu, kami sudah siap untuk mendengarkan, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku dalam perjalanan hidup ini sering kita lebih mempusatkan perhatian atau memfokuskan perhatian kita kepada hal-hal yang besar. Sehingga melupakan, meremehkan, atau menyepelekan hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Padahal untuk bisa sampai kepada perkara besar, kita harus memulai dari hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus mulai pendakian dari bawah atau melewati lembah atau lereng terlebih dahulu. Kata bijak mengatakan, perjalanan seribu mil selalu dimulai dari langkah pertama. Itu juga berlaku dalam hal kesetiaan. Kita akan dipercayakan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dari hal yang kecil. Saudara-saudara, kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf yang setia mengerjakan pekerjaannya sebagai budak sampai fotipar memberinya kuasa atas seluruh rumahnya. Ketika di dalam penjara pun, Yusuf tetap setia melakukan hal kecil. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya. Dan karena semua kesetiaannya, Allah mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Menjadi penguasa atas seluruh Mesir merupakan kedudukan yang tinggi dan hal yang besar. Allah mempercayakan itu kepada Yusuf karena sudah melihat kesetiaannya yang luar biasa. Saudara-saudara, coba kita tanya orang-orang yang sudah berhasil. Baik itu berhasil dalam pekerjaannya, berhasil dalam pelayanan. Mereka juga pasti memulai segala sesuatunya dari nol. Tidak langsung berada di top level. Sebelum kita layak menerima sebuah kepercayaan yang lebih mau tidak mau. Kita harus lebih dahulu melalui proses dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak. Firman Tuhan mengingatkan kita akan ujian kesetiaan, ujian ketekunan, ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita harus melewati pengalaman pahit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita tanpa bersungut-sungut. Maka bila saat ini Tuhan mempercayakan kepada kita tugas atau tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukanlah dengan baik. Sebab itulah cara Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada kita. Oleh sebab itu mari kita setia kepada hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Selamat setia untuk mencapai hal yang besar. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapak di syurga firmanmu mengingatkan kami supaya kami tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Tapi justru kami setia tekun taat pada hal-hal yang kecil sehingga tiba waktunya nanti engkau akan mempercayakan hal perkara yang besar kepada kami. Kami ingin itu Tuhan. Oleh sebab itu bentuklah iman kami menjadi iman yang taat dan setia hanya kepadamu saja. Berkati kami semua Tuhan di dalam memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Sehingga seluruh aktivitas kami berjalan dengan baik diberkati oleh Tuhan dan sesuai dengan kehendakmu. Inilah doa kami di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihi Yesus Yesus Kau yang mata Dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat kebaikanmu Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang Ku berjuang Kau berjuang Sampai akhirnya Kau berjuang Kau berjuang Kau dapati aku tetap setia Selidiki aku Selidiki aku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat Telah ku lihat kebaikanmu Sebaikanmu Yang tersembunyi bagimu Tersembunyi bagimu Aku tetap setia Aku tetap setia Kau dapati aku